Halo teman-teman, kembali lagi di bawah channel Oke, pada video kali ini temanya tutorial ya Sesuai judul ya, intinya untuk manajemen keuangan Atau kita lebih bisa berkhidmat lagi Jika mungkin saat ini kita sangat boros sekali Entah itu jajannya banyak, entah itu jalan-jalan sering Atau lain sebagainya Sangat cocok, sangat cocok banget Bagi teman-teman yang mungkin anak kos atau masih sekolah Ataupun sudah berkeluarga juga cocok juga Dan langsung aja kita buka playstore Nah ini ada daily pengeluaran 3 Untuk pencariannya ini sebenarnya banyak versinya Contoh saya ketik lagi, oh itu tadi udah Daily expenses atau daily pengeluaran Nah ini ada versi 2 dan 3 Dan ini sudah saya download versi 3 Coba saya langsung buka Sekaligus saya bikin tutorialnya sedikit Biar nggak Sebenarnya sih gampang banget Cuma saya ingin masih share Apa, membagikan aja buat teman-teman Kemudian ini tampilan awalnya Ada pepatah, ini baik menyimpan uang Tetapi lebih baik untuk mengetahui bagaimana untuk menghabiskan Oke Kemudian kita cari rupiah Atau biasanya IDR Nah oke, kemudian kita lanjut Ada pepatah lagi atau kalimat lagi Mengurus biaya kecil Lubang kecil bisa menenggelamkan perahu Ya memang betul Hal yang sama berlaku dengan uang Biaya kecil dapat menggelam ke Anda menjadi lautan utang Yep, betul sekali Selamat datang di daily pengeluaran 3 Dengan aplikasi ini Anda tidak perlu menjadi ahli Untuk mengelola uang Anda Ambil kontrol administrasi Anda Karena perangkat Anda Mulai hari ini Oke teman-teman Jadi sedikit Anu ya Aplikasi ini kita nggak perlu jadi Contohnya masih sekolah Nggak perlu jadi anak IPS Yang Notabene ada pelajaran ekonomi Karena ini mudah banget Dipahami sambil saya centang dulu sini Oke disini sudah masuk Tampilan Awal Ini ada Mari kita mulai tambah biaya pertama Anda Kita klik Nah ini Contoh ya Ini pemasukan Oh ini pengeluaran Belum Kita Ini Min Min plus Artinya ya pengasukan sama pengeluaran Kita coba plus dulu Contoh buat Kalau yang mahasiswa ya Contohnya Ya nakos Apa Uang Bulanan lah Istilahnya Nah kita Anggap aja Begitu Tapi nggak tahu berapa ya Biayanya Contoh berapa ya Satu juta 500 mungkin ya Ini kita Kasih keterangan tunai Karena contohnya masuknya ke dompet aja Kita kasih Pilihan tunai disini Kemudian kategori gaji Atau dapat terima uang Kita ibaratkan gaji Kemudian kita tulis deskripsi Kemudian kita tulis deskripsi Dapat kiriman Dapat kiriman Orto Nah ini tanggalnya Nah ini tanggalnya cukup tanggal sekarang Dan jamnya jam saat ini aja Dan kita centang pojok kanan atas Oke Kemudian kita kembali coba Nah ini sudah kelihatan Awal Kita mulai Pakai aplikasi ini Dan kemudian Coba kita praktekkan pengeluaran Contoh hari ini langsung kita pakai Contohnya Pebuat makan Contoh nasi goreng Atau apa ya Contoh 15 ribu Pakai Dari mana Karena Masuknya cuma di dompet tadi ya Kita pakainya tunai Beda lagi Kalau tabungan kartu Nanti beda lagi Kita pilih kategori Ini ada banyak sekali Kategori Ada personal Restoran Kesehatan Busana Fun Hewan Peliharaan Tapi juga Yang pengen Teman-teman Pilih Gak ada di pilihan ini Bisa di edit Namanya Nanti Oke Karena ini tadi Makan Ini kita Pilih makanan Disini Kita tulis Nasi goreng Ini Buat teman-teman Yang terlalu Pengennya spesifik Bisa tulis Keterangan bisa Atau Gak usah Jangan ke apa-apa Ya terserah sih Dan kita jamnya mungkin Apa Mungkin Agak Anoyah Nah Kemudian centang Kita kembali lagi Dan ini otomatis Sudah terpotong sendiri Nanti ya Kemudian saya coba Pengeluaran lagi Contoh berapa 50.000 Kita dari dompet Tonai berarti Kemudian Kemudian Kesehatan Perlengkapan mandi Sepun Dan lain Cipta Nah ini sudah keluar semua Contohnya kayak gini ya teman-teman Kemudian kita coba Disini ada pilihan Tiga garis Di kiri atas Tampilan pergerakan Daftar pergerakan Nah gara-gara seperti ini Kelihatan semua Jadi intinya Jika kita menggunakan Aplikasi ini Kita bisa memantau Apa aja sih Pengeluaran yang kita Lakukan selama Periode Bisa mingguan Atau Bulanan Terserah mau dilihat Dari segi waktunya Dan juga jamnya Ada Keterangannya Kemudian buat apa Juga ada Sangat Membantu sekali Intinya Ya sebenarnya bisa Mungkin mau dicatat Di notepad Cuman halnya kan Untuk masalah hitung-hitungannya Gak bisa otomatis Dan ini sangat Membantu sekali Oke Ini laporan Bersasarkan Tanggal Coba kita lihat Nah ini Kira-kira seperti ini Bisa teman-teman Pelajari Lagi sendiri nanti Saya cuma ingin Memberikan gambaran Kecilnya aja Kemudian laporan Berdasarkan Kategori Nah ini ada Pergerakan Jadi kita bisa Mengatur Mungkin Jika Ini kan Lebih banyak Contohnya ini Kesehatan Sangat Lebih besar Daripada makanan Mungkin Dalam sebulan nanti Biar lebih Kelihatan Itu Apa sih Yang paling banyak Kita keluarkan Untuk biaya Sehari-hari Itu Untuk apa sih Jadi Kita bisa Mengatur lagi Apa yang bisa Ditekan Apa yang bisa Ditambahkan Jadi ya Manfaatnya Terasa juga Kita sudah Menginput Selama Mungkin Seminggu Atau sebulan Dan kita Evaluasi Ulang lagi Nah Intanya juga Begitu Untuk Evaluasi Gitulah Nah Kemudian Pertanyaan Jika Jika ada Pertanyaan Itu Kalau HPnya Ilang Gimana Ilang Semua Atau Gimana Ya Bisa Diakalin Juga Ini kan Datanya Bisa kita Save Dulu Contoh Ini Pengaturan Kita cari Pengaturan Ini ada Banyak Menu Yang bisa Teman-teman Pelajarin Nanti Dan Ini Ada Basis Data Disini Disini Nah Ini kan Banyak Cadangan Apa Banyak Pilihan Maksudnya Ini kan Cari Cadangan Pada Google Drive Dan Lain Lain Ini Dari Google Drive Dan Lain Ini Untuk Yang Versi Full Berbayar Dan Sementara Untuk Yang Gratis Buat Cadangan Yang Manual Ini Kita Kirimnya Ke Memori Perangkat Nanti Memori Perangkat Nah Itu Ini Sudah Disimpan Contoh Contoh Ibarat Kita Sudah Menginput Satu Bulan Pergerakan Kita Keluar Masuk Keuangan Kita Kemudian Kita Coba Cari Di Folder Perangkat Nah Ini Sudah Ada Deli Pengeluaran Nah Ini Yang Penting Ini Bisa Dicopy Ke Upload Ke Email Bisa Google Drive Atau Apalagi Biar Bisa Kita Download Waktu Waktu Jika Mungkin HP Kita Ketinggalan Atau Kita Mau Buka Lewat HP Temen Atau Apa Sekedar Ingin Melihat Transaksi Transaksi Keuangan Keluar Masuknya Kita Yang Mungkin Aja Lagi Urgen Pengen Melihat Atau Mendadak Di Telepon Sama Orang Tua Pengen Laporannya Gimana Sisa Berapa Uangnya Atau Berapa Kan Kadang Males Males Juga Kita Hitung Uang Di Dompet Secara Manual Ya Mungkin Untuk Memastikan Si Bulah Tapi Enggak Tiap Kali Kita Keluar Masuk Keuangan Kita Hitung Lagi Di Dompet Oke Teman Teman Saya Kira Seperti Itu Yang Mohon Maaf Jika Penjelasannya Agak Kurang Jelas Atau Apa Karena Saya Belum Terlalu Pintar Untuk Merangkai Kata Kata Dan Masih Sangat Butuh Belajar Juga Oke Terima kasih Yang Udah Nonton Semoga Hari Teman Menyenangkan Sehat Selalu Dan Tetap Semangat Sampai Jumpa Sampai